Halo semuanya, saya Andra Fatan dan di samping saya adalah Ceri Omodo E5 yang akan launching awal tahun ini. Seperti apa? Kita simak videonya. Ini seperti kita tahu bahwa Ceri Omodo ini merupakan mesin uangnya atau mobil Ceri yang paling laris di Indonesia saat ini. Kita lihat di berbagai jalan itu, mobil Ceri yang paling banyak kelihatan di jalan itu pasti Ceri Omodo E5. Dan ini laris manis loh ya dengan harga yang sangat terjangkau, fitur juga banyak sehingga menarik perhatian konsumen untuk membeli mobil seperti Ceri Omodo ini. Nah Ceri ini nggak puas gitu ya menghadirkan mesin bensinnya di light up Ceri Omodo yang tadi itu kan ada Ceri Omodo yang GT gitu. Nah sekarang yang ada di samping sini adalah Ceri Omodo Full Electric yang diberi nama Ceri Omodo E5 ya. Sebenarnya versi ini sudah diperkenalkan waktu di Gias 2023, tapi memang saat itu masih versi konsep. Dan saya sempat bikin video reviewnya yang masih konsep gitu di channel saya Indra Vatan yang nonton dari Rp13.000 lebih. Padahal masih prototipe nih. Jadi penasaran banget sama detail mobilnya walaupun belum terlalu detail karena masih konsep gitu belum bisa ingat interiurnya. Nah ngomong soal eksteriornya, sebenarnya ini kan memang tampangnya itu sama aja seperti versi konsepnya ya waktu diperkenalkan di Gias kemarin. Dan kebetulan memang kita reviewnya adalah unit yang prototipe, jadi memang belum 100% yang akan dijual resmi ke pasaran. Tapi kalau lebih yang nanti akan dijual nanti sih bakal sama aja sih tampangnya kalau lebih seperti itu. Nah kita akan bicara apa sih secara sikat ya perbedaan antara Omoda EV ini sama Omoda yang versi standar ya mesinnya bensin gitu. Terutama di bagian tampang depannya, kalau di yang biasa Omoda standar itu kan dia gede-nya kan agak gede tuh. Gede banget kan, kesannya lebar dan gede. Tapi kalau sini kan karena dia mobil listrik jadi dia tampang depannya dia lebih clean seperti itu. Yang mencerminkan kesan yang simple tapi juga sangat futuristik. Apalagi di bagian tengah sini ada lesan Omoda yang sangat besar. Dan Omoda itu buat yang belum tau ternyata merupakan salah satu sub-brand dari kepunyaan Cherry. Jadi Cherry itu punya beberapa sabre maksudnya ya kan ada Omoda, ada Jaiko dan segala macem. Dan yang dimasukin disini ada Omoda yang seperti ini. Terus juga disini dia sebenarnya kita sama seperti Omoda yang biasa lampu-lampuannya ya kan. Disini ada DRL di bagian tengah-tengah sini dan disini ada lampu depan yang sudah menggunakan LED. Dan juga fogeriment disini juga. Nah di bagian tengah sini, ini bagian tengah grillnya itu buat tempat tuang kecasnya. Jadi kalau kita mau buka itu dibuat tekan tombol di bagian dalam gitu. Atau kita buka nanti ada port chargingnya gitu ya yang sudah menggunakan standar CCS2 gitu. Sehingga ini bisa mudah gitu untuk kecas di SPKLU seperti itu buat kecas fast charging ya kan. Dan untuk soal fast charging disini dia bisa ngecas dari 30-80 persen itu makan waktu hanya dalam 30 menit saja. Cepat banget kan? Terus selain fast charging dia juga bisa fitur atau vehicle to load. Jadi kalau misalkan kita mau apa ya, mau operasikan bambang elektronik ataupun di kondisi-kondisi darurat. Itu bisa menggunakan tenaga listrik ada di mobil ini untuk memberi tenaga energi kepada bambang elektronik tadi. Seperti itu. Nah itu tadi mengenai tampung-tampungnya, kita langsung ke bagian sampingnya. Gimana ini ya kurang lebih sama kayak Omoda yang biasa juga. Tapi yang ada beda di bagian pelaknya. Ini pelaknya ukurannya 18 inci dan desainnya itu berbeda sama Omoda yang biasa seperti itu. Kelihatannya dia modenya alloy tapi dikasih semacam panel-panel cover ke gini yang memberikan kesannya yang lebih air dinamis. Dan jadi menggunakan bahan dari Kumho ukurannya sekitar 215-85-18 seperti itu. Terus disini juga kita langsung ke bagian belakang ya. Nah ini bagian belakang dari Cherry Omoda E5. Nah jadi karena kebetulan ini masih fresh here prototype maka memang ada beberapa detail yang mungkin agak beda sama yang nanti dijual resmi di pasaran. Seperti contohnya disini kayak yang ada emblem EVV-nya padahal dia sebenarnya ada emblemnya itu E5 di pojokan kanan sana. Terus juga kalau kalian lihat detailnya sih dia juga ada sedikit beda sama Omoda yang biasa gitu. Contoh di bagian grade spoiler-nya ini kan dia kelihatannya cuma ada satu layer lah. Satu layer seperti ini. Tapi kalau yang di mana tuh Omoda yang biasa tuh yang terutama kain tipe GT misalkan gitu dia ada tambah layer di bagian tengah-tengah sini nih. Seperti itu. Tapi kalau sini dia cuma satu layer doang. Terus juga disini ada emblem Omoda dan lampu juga LED tentu saja. Tapi kalau nggak salah untuk versi juga harus menanti ada ductile di bagian pintu belakangnya. Seperti itu. Terus disini ada bumper belakangnya dia sedikit beda dan terus aja dia nggak ada kerapotnya. Karena ini masih full elektrik gitu. Oh iya tadi lupa bilang mengenai teknis ya. Jadi ceri Omoda E5 ini dia menggunakan motor listrik bertenaga 204 HP dan torsinya 340 Nm. Dan itu jual lebih besar dibandingkan Omoda 5GT yang mesinnya 1600 cc turbo. Tapi tenaganya cuma sekitar 197 HP saja ya. Nah terus juga baterai yang digunakan itu sekitar 61 kWh. Dan dia punya jualan tepung itu diklaim menggunakan data pengetesan dari WLTP itu sekitar 430 km. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk perjalanan antar kota ya. Antar kota itu cukup jauh dan mungkin bisa lah. Dengan tadi kan bisa fast charging, bisa nge-charge samisirat di SPKLU seperti itu. Dan ini sangat memudahkan sekali buat mereka yang ingin beralih ke mobil listrik. Nah kita masuk ke dashboardnya, dashboard dari Ceri Omoda E5. Nah jadi kayak gini penampakan dashboard dari Ceri Omoda E5 yang tampilannya sangat beda banget sama Omoda yang biasa. Terutama di bagian desain dashboardnya, kayak di bagian layarnya ini yang kelihatan melengkung ya. Kalau di bagian samping ini kelihatan agak melengkung, menginginkan saya pada mobil premium Eropa. Kayak gini melengkungnya. Dan dia punya dua layarnya besar, masing-masing ukurannya sekitar 12,3 inci. Yang kita bisa pakai untuk kayak di bagian paling instrumennya untuk kecepatan, ada kayak animasi gitu kan. Animasi mobilnya yang lumayan menarik. Di situ juga ada map, navigasi, ada informasi baterainya dan jarak temunya sekalian macem. Nah kita ke HDD-nya dimana dia tadi ukurannya sekitar 12,3 inci. Dan dia lengkap ya kayak Android Auto, Apple CarPlay, ada Bluetooth, radio. Terus juga ada AVM atau kamera di dalam modul aja yang bisa kita pakai untuk kemudian pakai kita. Pak kamera seperti itu. Terus juga di sini ada vehicle setting. Ini ada tiga buah motor berkendara dan Eco, Normal, Sport. Terus juga ada vehicle setting. Tuh ada suara juga kan di sini. Kita bisa atur fitur di sini juga. Ada smart key, default assistant. Yang lengkap ada vehicle default warning, ada integrated cruise assist, high beam assist, ada front collision warning, ada cruise control, setelah macam lengkap semua ada di sini. Ada setting semua di sini juga ada. Terus juga ada new energy. Kita tahu niat baterainya tinggal 85% di sini. Terus juga tadi ini fitur-fitur sudah lengkap ya. Kayaknya ini nggak cukup kita bahas satu persatu. Nah lalu ini yang buat juga beda selain tadi di senda spurnya juga di kombinasi warnanya. Kalau yang Omode biasanya kan dia juga domina warna hitam gitu ya. Tapi kalau di Omode E5 yang full electric, dia kombinasi antara warna putih dan juga biru. Tapi tempatnya putih yang putih gading dan biru-biru yang ketuan kayak gini. Dan dia punya, ya kalau jog ni sebenarnya desainnya hampir mirip sih ya. Mirip sama Omode yang biasa. Tapi dia ada motif-motif yang kurang lebih kayak bentuk V seperti ini yang memberikan nesan yang sangat dinamis. Dan menurut saya ya untuk quick lagi ya. Soal kombinasi warnanya ini sangat-sangat fresh ya menenggarkan mata. Karena kan memang kebanyakan biasanya kan mobil baru di sini kan dia kan full black begitu. Sehingga kalau ada warna seperti yang memberikan penyegara mata gitu kan. Nggak bose-bose itu-bose itu aja seperti itu. Apalagi dia juga ada, bukan cuma tadi komis warna yang unik ya. Biasanya di sini juga ada jahitan-jahitan warna hijau seperti ini. Ini hijau ya, bener-bener hijau jahitannya di bagian dot rim. Ini juga empuk bahannya. Di sini juga empuk, segala macam ada di sini semuanya. Itu juga di sini setirnya ada Omode. Biasanya Omode di bagian tengah. Bagian setirnya kiri buat cruise control, sudah adaptif. Dan di sebelah kanan buat audionya. Dan di bagian sini, transmisinya kalau di Omode biasanya di bagian tengah. Kalau di sini yang listrik dipindah di bagian komstir. Seperti ini. Kayak mobil premium Eropa ya. Nah, yang menarik di Omode E5 ini, dia ada kayak sebuah panjang kecil di belakang setir. Yaitu ada sistem di mana kita bisa mendeteksi kalau si driver ini ketahuan ngantung atau kecapean. Seperti itu ya. Itu namanya driving monitor system. Jadi kalau misalkan si driver ini kelihatan mengantung. Itu nanti akan kasih warning supaya sadar gitu. Kita tetap harus inti konsentrasi gitu. Nah, terus juga di bagian tengahnya kelihatan agak beda ya. Dia tengah kelihatannya kayak high console. Dan dia bukan model yang agak naik ke atas. Tapi dia flag gitu sambil ke sana. Dan dia ada kayak panel-panel kayak gini nih. Yang mencari kesan yang sangat premium. Dan ini ada tempat-tempat buat hidup tadi tuh. Terus kayak gini kuncinya nih. Sangat premium sekali bentukannya. Dan di sini bagian tengah sih juga ada konsol tengah yang sangat besar. Dia ada kayak macam cool box. Dan ada lampu EDD juga. Oke. Dan satu lagi yang paling penting. Dia udah ada sun drove. Tapi belum masih panoramik. Itu. Oke, itu aja. Kita masuk ke bagian belakang. Bye again. Jadi, di sini ada voice command nih. Kita coba ya. I'm listening. Open the window. Oke. Nah, sekarang saya ada di 12 kedua dari Cherry Omoda IVF. Di sini secara light group dan headroom sih sebenarnya sama ada kayak Omoda biasa. Tapi yang sekali bagian yang buat beda ada kombinasi warna yang sangat-sangat nyentrik. Yaitu kombinasi kayak tadi yang saya bilang di depan. Ada biru dan putih seperti ini yang membuatnya rasa sangat fresh. Gak kayak kebanyakan mobil-mobil baru-kebanyakan yang warnanya full black begitu ya. Dan dia seperti Omoda yang biasa. Dia ada 30 headrest lengkap. Bahkan di bagian headrest kiri kanan ini dia ada kayak macam bantuan dikit nih. Di bagian pojokannya membuatnya lebih enak nih buat disendain sama kepala begitu ya. Dan di sini juga ada armrest dan ada dua bolak kapolder yang cukup besar. Di sini juga ada dua bolak kantong jok dan di sini ada kisi AC yang gue kata-kata dingin ya. Di sini juga ada USB port buat nge-charge dan sebenarnya ada kayak dua tombol dalam ini. Dan ini kelihatan ini buat tombol buat ventilated. Jadi tombol buat pemanas jok seperti itu ya. Pemanas jok peningin jok ya di bagian jok belakang. Entah nanti pada saat versinya bakal dia harus menanti akan seperti ini. Kita tunggu saja pada saat loncengnya di awal Februari nanti. Itu aja impresi singkat mengenai cari Omoda E5. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sebuah pilihan buat kalian yang ingin membeli mobil listrik dengan harga yang lumayan terjangkau. Karena memang kelihatannya sih memang harga dari mobil ini akan di atas Omoda yang biasa. Karena kan Omoda yang biasa yang paling tinggi yang tipe Citi itu kan udah hampir 500 juta gitu kan. Bisa jadi nih walaupun ini sudah di CKD kemudian dapat isentif dari pemerintah. Ini mobil ini bisa jadi harganya 500 jutaan atas sedikit gitu ya. Tapi mudah-mudahan gak akan terlalu mahal seperti kayak brand sebelah kan. Karena ini mobil sudah dirakit lokal sekali lagi. Dan secara fitur, secara tampilnya sudah oke banget sih. Apalagi juga karena Omoda kan udah jadi salah satu produk Citi yang digemari oleh konsumen Indonesia gitu ya. Dan dengan full energy ini harusnya orang Indonesia itu bakal makin mudah untuk menerima mobil listrik Citi. Karena memang sekali lagi desainnya sangat futuristik, kemudian fitur-fitur juga cukup oke. Dan pastinya meningkatkan gengsi dari yang punya. Ebaliknya juga tenang, halus layaknya juga mobil listrik dan juga pastinya aksentrasinya juga sangat kencang sekali. Jadi itu aja video mengenai Ceri Omoda E5 langsung dari Sumarikon Serpong, Tangerang, Banten. Nah terima kasih sudah sudah untuk video ini dan juga terima kasih buat pihak Ceri Motor Indonesia bagi kesempatan saya untuk mereview Omoda E5 ini sebelum launching pada awal Februari nanti. Silahkan juga klik like, silahkan juga subscribe channel Indra Vata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.